Intro Dalam rangka mengurangi beban pemerintah sekaligus sebagai wujud kepedulian akan banyaknya masyarakat susah yang terpapar dampak COVID-19 Perkumpulan Masyarakat SIG Medan Sumatera Utara menggelar bagi-bagi 250 sembako gratis Kegiatan pembagian sembako ini dilakukan di lapangan Sekolah Nasional Kalsa Jalan Teuku Umar Medan Sumatera Utara Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Perkumpulan Masyarakat SIG Medan Sumatera Utara Shindu Dilon bersama Sekretarisnya Sukawinder Singh mengatakan bahwa pembagian sembako gratis tersebut dilakukan dengan sistem door-to-door untuk menghindari kerumunan massa dan kegiatan ini juga terus dilaksanakan hingga berakhirnya dampak COVID-19 di Indonesia khususnya di Kota Medan membagikan paket kepada masyarakat-masyarakat yang kurang maupun ya kami peduli pandemi corona ini lah ya jadi kami bagikan itu paketnya ke Siantar ya, selalu rumah ibadah kami di Siantar kami membagikannya juga ke Tebing membagikannya juga ke Gedeng Johor, Karangsari membagikannya juga di Tengku Umar, Kampung Madras di Binji ya, jadi ini kami bagi-bagikan untuk masyarakat yang kurang mampu lah ya yang membutuhkan dalam hal pandemi corona ini harapan kami ya supaya semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan ini ya, bisa mereka tidak merasa kesenjangan sosial ini yang tinggi ya kita harapkan juga negara ini segera aman-aman juga dan segeralah pandemi corona ini berakhir itu doa kami dari masyarakat Punja Bisik Medan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sedikit penghasilannya untuk memberikan bantuan ini kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu kami ucapkan terima kasih, salam dari kami dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati